Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya untuk membuat tulisan pada paragraf menjorok ke dalam teman-teman Teman-teman ketika membuat suatu makalah, tulisan, atau yang lain-lain Ketika akan membuat baris baru, pasti harus kelihatan kan perbedaan antara baris pertama dan baris kedua Nah itu biasanya kita buat tulisan menjorok ke dalam Akan tetapi ketika membuat tulisan menjorok ke dalam Kalau kita menggunakan spasi seperti ini Pasti tidak akan pernah sama teman-teman Ataupun jika sama itu akan membutuhkan waktu yang lama Nah bagaimana caranya untuk membuat tulisan menjorok ke dalam Tonton terus video ini Nah cara yang pertama yang biasa saya lakukan yaitu menggunakan tab teman-teman Jadi di keyboard teman-teman ada tulisan tab Itu yang biasa saya gunakan yang pertama Yaitu caranya silakan teman-teman taruh kursor di awal tulisan Yang akan teman-teman buat tulisannya menjorok ke dalam Kemudian tekan tombol tab Nah secara otomatis dia akan pindah ke depan teman-teman Sama baris kedua kita tap Kemudian baris ketiga kita tap Jadi menjorok ke dalam ya teman-teman Atau jika ini mungkin terlalu besar atau terlalu kecil Bisa teman-teman setting menggunakan left tab ini teman-teman Jadi kita contohkan ya ini saya hapus lagi Kita taruh di angka 1 Karena tadi kan di 1,5 1,1 ya terlalu besar Kita buat angka 1 seperti ini Setelah left tabnya muncul Kemudian kita tekan tab Kemudian yang ini tinggal kita enter aja dari atas Enter Kemudian left tab Sama ini kita hapus Kemudian enter ini left tab Seperti itu teman-teman Kemudian cara yang kedua yang bisa teman-teman gunakan Yaitu teman-teman ini kita hilangkan dulu ya Jika misalnya sudah banyak tulisan seperti ini ya teman-teman Tinggal kita blok saja Seperti ini Kemudian teman-teman tarik Tutupnya ini Face line indent Ini kan indentnya Kita klik yang atas Jadi jangan Semuanya ya Atas saja Kita klik seperti ini Kemudian kita tarik Terus salah teman-teman mau taruh di mana Misalnya di angka 1 ini Oke sudah selesai teman-teman Jadi secara otomatis semua ikut Tulisannya menjorok ke dalam Nah mungkin sekian teman-teman video tutorial dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe